Naga beracun jilid 15. Memang indah dan cantik sekali, nona kecil. Seperti engkau, kuih eng menengok dan alisnya berkerut. Ia masih belum tahu bahwa ucapan itu mengandung kekurang ajaran, akan tetapi ia tidak suka lengannya disentuh jari-jari tangan yang panjang itu. Kalau dalam keadaan biasa, tentu ia sudah mendamperat orang itu, akan tetapi ia teringat akan pesan ayahnya dan ia pun menarik lengannya yang terpegang. Aku tidak bicara denganmu, katanya ketus dan ia pun menjauhkan diri beberapa langkah. Si muka kuda menyeringai. Air, galaknya, akan tetapi bertambah manis. Jangan marah, anak manis, kini tangan itu bergerak mengusap ke arah dagu dan piti kuih eng. Tentu saja kuih eng marah sekali, akan tetapi ia masih menahan sabar. Ia miringkan kepalanya. Sehingga hanya dagunya saja tersentuh dan ia melangkah mundur lagi. Jangan sentuh aku katanya, masih menahan sabar. Si muka kuda itu mengira bahwa kuih eng ketakutan, maka ia pun menjulurkan kedua tangannya lagi. Jangan takut, sayang, aku tidak akan menyakitimu. Marilah ikut dengan kami, dan tiba-tiba saja si muka kuda itu sudah menangkap lengan kiri kuih eng. Anak yang tidak menyangka-nyangka ini, dan pula tidak ingin menggunakan kekerasan, tiba-tiba sudah ditarik dan berada dalam pondongan si muka kuda. Kuih eng memiliki dasar watak yang keras, galak dan tak mengenal takut. Kalau sejak tadi ia hanya bersabar saja hal itu adalah karena ia mengingat pesan ayahnya. Akan tetapi, kesabarannya terbatas sekali. Begitu merasa dirinya di pondong dan pemondongnya menggerakkan kaki hendak lari, ia menjadi marah bukan main. Hei, jangan larikan adik kutian ki berteriak, akan tetapi dia pun ragu untuk turun tangan, mengingat pesan ayahnya. Jahanam kau! Anjing kau kuih eng memaki dan tangan kirinya menjambak rambut si muka kuda, tangan kanannya menampar. Plak! Aduh! Si muka kuda merasa kepalanya seperti dihantam palu godam sehingga pondongannya terlepas. Kuih eng sudah meloncat turun. Si muka kuda marah bukan main. Pipikirinya bengkak oleh tamparan tadi dan diakini menghampiri kuih eng dengan metel berapi. Juga, kawannya yang tinggi besar bermuka bopeng menghampiri dari lain jurusan. Bocah setan binal si muka kuda menubruk. Akan tetapi sekarang kuih eng sudah naik pitam. Dengan gesit ia mengelak, menggeser tubuh ke kiri dan begitu si muka kuda menerkam luput, kakinya menendang dua kali beruntun dengan cepat sekali dan tubuh si muka kuda terlempar ke dalam air kolam. Biur si tinggi besar terbelalak, lalu menerkam dengan marah. Kuih eng mengelak lagi. Akan tetapi si tinggi besar ini rupanya menyadari bahwa anak perempuan remaja itu bukan anak biasa, melainkan memiliki gerakan silat yang cepat, ia pun membalik dan kakinya yang besar dan panjang itu mencuat, melakukan tendangan. Sungguh keji sekali, seorang laki-laki tinggi besar seperti itu menendang seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Kalau tendangan itu mengenai sasaran, tentu tubuh kuih eng akan terlempar jauh dan mungkin akan tewas seketika. Namun, sejak kecil kuih eng telah menerima gemblengan seorang sakti seperti ayahnya sendiri, juga ia dilatih oleh ibunya yang lihai pula. Tendangan yang amat kuat dan cepat itu dengan mudah dapat ia lakan, kemudian ia membalik dan kakinya menendang belakang lutut kanan lawan. Plak dan tanpa dapat dicegah lagi, si tinggi besar yang belakang lututnya ditendang itu terpaksa jatuh berlutut dengan kaki kanannya. Pada saat itu, kaki kanan kuih eng menggantikan. Kaki kiri, menyambar dan tepat mengenai pelipis kiri si tinggi besar bermuka bopeng. Plak si tinggi besar mengeluh dan tubuhnya terpelanting. Kuih eng tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mengejar dan kembali kakinya menendang, dua kali tendangan dan tubuh si tinggi besar juga terlempar ke dalam kolam menyusul temannya. Pada saat itu, Cian Bu dan Sim Lan Chi sudah tiba pula di situ, demikian pula mereka yang sedang berada di dalam taman, datang berlari-larian ketika mendengar ada perkelahian di dekat kolam ikan. Cian Bu sudah menangkap tangan puterinya dan ditariknya dari situ, diajak pergi diikuti oleh Sim Lan Chi dan Tian Qi. Mereka berempat tidak berkata sesuatu, dan semua orang yang tiba di tepi kolam, memandang ke arah dua orang yang masih berada di dalam kolam itu. Kemudian orang jadi geger ketika dua orang itu tidak keluar dari dalam kolam dan ketika diperiksa, ternyata mereka telah tewas. Ada luka sebesar kuku ibu jari tangan di dahi mereka dan darah mengucur dari luka itu. Agaknya mereka tewas seketika. Tidak ada seorang pun di antara mereka tahu apa yang telah terjadi. Yang tadi berada di dekat situ hanya melihat betapa dua orang yang tewas di kolam itu tadi menyerang seorang anak perempuan yang kini telah lenyap entah kemana. Mereka yang tadi kebetulan dekat melihat betapa anak perempuan itu hanya mengelap ke sana-sini kemudian menendang-nendang dan dua orang itu terlempar ke dalam kolam. Akan tetapi, mustahil kalau tendangan anak perempuan itu dapat menimbulkan luka di dahi yang menewaskan kedua orang yang nampaknya kuat dan jagoan itu. Cian Mu dan keluarganya tiba kembali di rumah penginapan dan mereka berempat berkumpul di kamar yang ditempati Sim Lan Chi dan Kui Eng. Setelah tiba di dalam kamar itu, barulah mereka saling pandang dan Tian Qi yang sejak tadi menahan-nahan perasaannya, segera berkata kepada ayahnya sambil menatap tajam wajah orang tua itu. Ayah, kenapa ayah membunuh mereka mendengar ini? Kui Eng terkejut dan anak perempuan itu pun memutar tubuh memandang ayahnya. Benarkah ayah telah membunuh mereka? Bagus. Mereka memang layak dibunuh. Mereka dua orang yang jahat sekali wajah anak perempuan itu kelihatan gerang bukan main. Kui Eng, jangan sekejam itu. Tian Qi menegur adiknya. Mereka itu memang jahat karena hendak mengganggumu, akan tetapi kalau kita bunuh mereka bukankah itu lebih jahat lagi namanya Tian Qi? Engkau melihatnya Tian Bu bertanya dan pandang matanya kagum. Tak disangkanya sama sekali bahwa anak itu akan melihat perbuatannya tadi, padahal dia hampir yakin bahwa yang tahu hanyalah dia dan istrinya saja. Tempat itu gelap dan gerakannya amat cepat, juga benda yang dipergunakan untuk membunuh itu terlalu kecil untuk dapat dilihat orang ketika meluncur cepat ke arah dua orang di kolam itu. Akan tetapi Tian Qi mengetahuinya. Ini saja membuktikan bahwa anaknya yang juga muridnya ini memang berbakat sekali dan telah memiliki ketajaman pandang matu yang lebih ahli silat biasa. Bahkan Kui Eng saja yang tingkat kepandainya tidak berbeda jauh dibandingkan Tian Qi, tidak dapat melihatnya. Aku hanya melihat berkelebatnya dua sinar hitam kecil ke arah mereka, dan melihat mereka tewas, akan tetapi aku tidak tahu siapa yang membunuh mereka dengan sambitan itu, tidak tahu pula benda apa yang membunuh mereka. Akan tetapi setelah aku melihat baju ayah, tahulah aku bahwa ayah yang telah membunuh mereka. Ada dua buah kancing baju ayah yang hilang, Tian Bu menunduk dan melihat kancing bajunya, demikian pula istrinya dan Kui Eng. Aih, kiranya ayah membunuh mereka dengan dua buah kancing baju ayah? Hem, sayang kancingnya, ayah. Penjahat seperti mereka lebih pantas dibunuh memakai batu saja kata Kui Eng. Akan tetapi, demikian besarkah dosa mereka sehingga mereka itu harus dibunuh Tian Qi bertanya lagi, penuh rasa penasaran. Selama tujuh tahun ini, dia tahu benar bahwa ayahnya adalah seorang gagah perkasa dan tidak pernah membunuh orang lain. Akan tetapi kenapa sekarang begitu ringan tangan membunuh dua orang yang walaupun bersalah, namun kesalahannya belum cukup hebat untuk dihukum mati. Tian Qi, masihkah engkau belum mengerti? Ayahmu terpaksa membunuh mereka agar mereka tidak akan menyiarkan berita tentang keluarga kita, kata Sim Lan Qi. Tapi, tapi mengapa, Tian Qi, engkau tadi melihat sendiri betapa adikmu telah mengalahkan dua orang itu melempar mereka ke kolam? Hal ini merupakan peristiwa luar biasa bagi mereka dan mereka tentu akan menyiarkan berita tentang Kui Eng kepada Mum dan hal ini tentu akan menarik perhatian orang. Orang-orang akan tertarik dan ingin tahu siapa anak perempuan yang mampu mengalahkan dua orang jagoan itu dan siapa pula orang tuanya, gurunya. Dan kalau sudah begitu, perjalanan kita tidak akan menyenangkan lagi, bahkan penuh bahaya dan kehidupan kita tidak dapat tenang lagi, ah, lagi-lagi akulah yang bersalah Kui Eng berkata dengan alis berkerut. Kalau saja aku tidak melempar mereka ke dalam kolam. Ayah sudah memesan agar aku bersabar dan mengalah, akan tetapi bagaimana aku dapat mengalah kalau mereka hendak menculiku Sim Lan Qi merangkul puterinya engkau tidak bersalah, Kui Eng. Perlawananmu tadi memang sudah tepat. Kesabaran tentu ada batasnya. Memang agaknya sudah seharusnya begini. Tian Qi, ayahmu membunuh mereka bukan karena perbuatan mereka tadi, melainkan untuk menyelamatkan keluarga kita dari ancaman bahaya. Kuharap engkau dapat mengerti. Tian Qi menundukkan mukanya. Aku mengerti, ibu. Ayah, maafkan aku, akan tetapi di dalam hatinya, tetap saja anak ini merasa penasaran dan tidak senang karena dianggapnya perbuatan ayahnya itu terlalu kejam, mudah saja membunuh orang walaupun dengan dalih demi keselamatan keluarga mereka. Bahaya itu kan belum datang mengancam. Ayahnya amat tidak menghargai nyawa ocang lain. Betapapun juga, tetap seperti dikatakan Tian Bu. Setelah dua orang itu tewas tanpa ada orang lain mengetahui sebabnya, perjalanan mereka tidak mendapat gangguan lagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tian Bu dan keluarganya sudah meninggalkan kota Wuhan, melanjutkan perjalanan menuju ke dusun Mokim Chung yang merupakan sebuah dusun kecil di kaki bukit ular. Sim Lan Chi segera mengajak keluarganya menuju ke rumahnya yang tujuh tahun yang lalu ia tinggalkan dalam pengawasan seorang pembantu wanita yang sudah lama bekerja pada mereka. Tentu saja ia juga memesan kepada ibunya, yaitu Loniko Riku Yotian Hoteng di luar dusun agar mengamat-amat di rumahnya selama ia dan suaminya pergi. Ketika pada senja hari itu mereka tiba depan rumah Lan Chi, mereka melihat sebuah rumah yang kotor tidak terawat, jendela dan daun pintunya tertutup rapat-rapat, bahkan gelangan daun pintu dirantai dari luar, tanda bahwa rumah itu kosong. Lan Chi termangu-mangu melihat betapa pekarangan yang dahulu dirawatnya baik-baik dan penuh bunga itu kini menjadi kotor dan buruk. Juga rumah itu kotor dan banyak genteng yang pecah dan temboknya sudah penuh jamur kehijauan. Seperti rumah hantu. Tian Chi juga berdiri termangu di depan rumah itu. Terbayanglah dalam ingatannya ketika tujuh tahun yang lalu dia hidup di tempat ini. Masih teringat semua keadaan di luar dan di dalam rumah. Betapa senangnya dia dahulu memanjat pohon di samping rumah itu atau berlari-larian dan bermain dengan teman-teman sedusun. Dia pernah jatuh di sebelah kanan rumah itu, di selokan kecil yang dibuat ayahnya untuk mengalirkan air ke taman bunga. Dan sekarang, keadaan di pekarangan dan taman itu amat menyedihkan. Juga rumah itu nampak demikian tua dan kotor. Semua ini membuat dia teringat kepada ayahnya. Ayahnya demikian lembut dan baik dan tak terasa kedua matah, Tian Chi menjadi basah. Sim Lan Chi sudah menghampiri rumah tetangga terdekat. Suami istri petani tua itu menyambutnya di depan pintu dan mereka segera mengenal Sim Lan Chi yang bersama suaminya memang amat dikenal di dusun itu sebagai orang-orang yang suka menolong. Dari tetangganya ini Lan Chi mendengar betapa pembantu yang diserahi tugas menjaga rumah telah pulang ke dusunnya sendiri karena terlalu lama majikannya tidak pulang. Rumah beserta isinya oleh pelayan itu diserahkan kepada Loniko yang menutup rumah itu. Apakah Loniko masih tinggal di kudil Tian Hoteng? Tanya Lan Chi dengan hati terharu. Suami istri itu mengangguk. Sim Lan Chi lalu mengucapkan terima kasih dan bersama keluarganya ia lalu pergi keluar dusun ke kudil Tian Hoteng itu. Senja telah lewat dan cuaca sudah remang ketika mereka tiba di luar kudil Tian Hoteng. Kudil ini kecil saja, berdiri terpencil di tempat yang sunyi. Akan tetapi dari luar nampak bahwa kudil itu sudah dipasangi lampu-lampu dan bahkan meja sembah yang di ruangan depan juga dipasangi lilin. Namun suasana di kudil itu nampak sunyi sekali seolah tidak ada penghuninya. Agaknya ibu masih juga tinggal menyendiri di kudil ini, pikir Sim Lan Chi dan ia pun berjalan paling depan ketika mereka memasuki kudil. Berhenti tiba-tiba terdengar suara lembut dari dalam kudil. Suara itu lembut namun berwibawa dan Lan Chi menahan langkahnya, diikuti oleh suaminya dan dua orang anak mereka. Mereka berhenti di ruangan depan, di depan meja sembah yang. Siapakah kamu yang memasuki kudil ini? Beritahukan dulu nama kalian dan apa perlunya datang berkunjung. Suara itu kembali terdengar lembut berwibawa dan biarpun singkat, tidak terdengar galak. Ibu, aku Lan Chi, anakmu datang berkunjung, kata Sim Lan Chi dan betapapun keras hati wanita ini, tetap saja ia terharu dan suaranya agak gemetar. Hening sejenak di dalam kudil. Kemudian suara itu terdengar lagi, masih lembut berwibawa. Omi Tohut, semoga hamba dibebaskan daripada keterikatan. Pinni, aku, tidak mempunyai anak. Anak tunggal Pinni sudah bertahun-tahun meninggalkan Pinni tanpa kabar. Pinni menganggap ia sudah mati, nenek Tian Ki berseru. Omi Tohut, kau, kau, Tian Ki cucuku? Dari dalam muncullah seorang nenek. Ia sudah tua, sedikitnya 75 tahun usianya, dan mukanya sudah terhias keriput, terutama di kanan-kiri kedua matanya dan di sekitar mulutnya. Akante tapi tubuhnya masih tegak dan gesit, sinar matanya masih tajam, pakaiannya bersih dan tangan kanannya memegang sebuah kebutan, tangan kiri memegang seuntai tasbeh. Sepasang matu itu ditujukan ke arah Tian Ki, lalu ia menyelitkan kebutan di pinggang, mengantungi tasbehnya dan mengembangkan kedua lengannya. Tian Ki cucuku nenek Tian Ki lari menghampiri dan nenek itu merangkulnya. Biarpun usianya baru 12 tahun, tubuh Tian Ki sudah hampir sama dengan neneknya. Dan Nikou yang kepalanya gundul licin itu menangis, lalu berulang-ulang menyebut nama Seng Buddha. Cucuku, ah! Tian Ki, betapa rinduku kepadamu! Omi Tohut, semoga diampuni kelemahanku ini, kemudian ia teringat dan mengangkat muka, memandang kepada si melanci yang berdiri tak jauh di depannya. Sejenak pandang matu nenek itu mengamati lanci, kemudian terdengar suaranya yang lembut namun kering dan tegas. Betapa kejamnya engkau! Engkau memisahkan Tian Ki dari Pinni, pergi tanpa memberi kabar lama sekali sampai bertahun-tahun. Engkau menyiksa hati Pinni. Begitukah karyu seorang anak membalas budi orang tua ibu, ibu tidak tahu apa yang telah terjadi menimpa diri kami. Ibu sendiri amat tega, membuat Tian Ki menjadi seorang tokto. Ibu telah merusak hidupnya, dan ibu masih dapat mencela aku kejam. Omi Tohut, siapa bilang aku kejam? Pinni menggembelengnya menjadi tokto agar kelak tidak ada orang yang berani mengganggunya, agar dia dapat menjadi orang gagah yang tak terkalahkan kelak, agar dia merajat di dunia perselatan dan mengangkat nama besar orang-orang yang menurunkannya. Neneknya pernah menjadi bantok Moli, sudah sepantasnya kalau dia menjadi tokto, tapi, ibu, biarpun tidak disengaja, dalam usianya yang baru 5-6 tahun dia sudah membunuh banyak orang dengan racun yang berada di tubuhnya teriak lanci yang kini menjadi marah karena teringat akan keadaan puteranya. Lihat, dia sampai tidak berani sembarangan menyentuh orang lain, takut kalau sampai membunuhnya. Bukankah ini berarti ibu menyiksanya? Omi Tohut, semua itu salahmu sendiri, lanci. Kenapa engkau memisahkannya dari Pinni? Pinni belum selesai dengan cucuku ini. Akan Pinni bimbing dia dan latih dia sehingga racun di tubuhnya hanya akan menjadi senjata kalau diperlukan, bagus sekali kalau begitu. Sudah ku katakan bahwa hanya yang membuat dia menjadi tokto sajalah yang akan mampu membimbing dia menguasai dirinya, kata Cian Bu dengan girang mendengar ucapan nenek itu. Lonikou mengangkat muka memandang kepada Cian Bu. Sepasang matanya mencorong ketika ia mengamati pria itu penuh selidik, lalu ia bertanya, siapa orang ini Tian Ki yang menjawab cepat? Nenek, dia adalah buruku, juga ayahku. Kini pandang matu nenek itu terbelalak dan ketika ia menoleh ke arah puterinya yang tadi merasa canggung untuk menjawab, Ayahmu, apa artinya ini? Kini Lanci sudah dapat menenangkan hatinya dan ia pun menghampiri ibunya dan berkata dengan suara tenang, Ibu, dengarlah baik-baik. Ketika kami pergi ke Tabuncung tujuh tahun yang lalu dan berada di markas Hek Hau Pang, di sana terjadi penyerbuan, musuh-musuh Pah Kau Pang. Tentu saja kami membela dan dalam pertempuran itu, Coas yang li tewas, disamping ketua Hek Hau Pang dan banyak tokohnya. Pihak musuh amat kuatnya. Aku sendiri bersama Tian Ki Tertawan musuh dan tentu kami berdua akan, selaka atau setidaknya akan menderita kesengsaraan kalau saja kami tidak ditolong oleh, dia yang kemudian menjadi suamiku. Dia sendiri, seluruh keluarganya, istrinya, semua juga lewas di tangan pasukan pemerintah, dia sendirian, dan aku, kemudian kami menikah, Loniko mengerutkan alisnya. Yang membuat ia tidak suka bukan karena puterinya menikah dengan laki-laki tinggi besar bermuka merah ini. Baginya, tidak peduli ia siapa yang menjadi suami Lanci. Akan tetapi ia tidak senang mendengar bahwa Tian Ki menjadi murid pria ini. Tidak peduli dia menjadi suamimu, akan tetapi bagaimana dia berani lancang menjadi guru Tian Ki. Harus ini lihat dulu apakah pantas dia menjadi guru cucuku berkata demikian nenek itu melepaskan Tian Ki dan sekali kakinya bergerak, seperti memakai sepatu roda saja dengan ringan. Ia telah bergeser ke depan Tian Bu dan tangannya sudah mencabut kebutannya. Sambutlah ini tangannya bergerak, terdengar suara angin menyambar bersiut dan nampak sinar putih bergulung-gulung dan ketika kebutan berbulu putih itu menyambar ke arah tubuh Tian Bu dan ujungnya telah mematuk-matuk, merupakan totokan-totokan yang amat cepat dan kuat sehingga berbahaya sekali bagi yang diserang. Sim Lanci terkejut bukan main, akan tetapi ia percaya sepenuhnya kepada suaminya. Dia tahu bahwa tingkat kepandayan suaminya tidak kalah dibandingkan ibunya, dan ia sudah menceritakan kepada suaminya tentang keadaan ibunya, tentang ilmu-ilmu yang mengandung racun berbahaya sehingga suaminya tentu akan berhati-hati dan mampu menjaga diri. Dan ia percaya pula bahwa suaminya tentu tidak akan mencelaka ibunya. Sementara itu, Tian Ki dan Kui Eng hanya menonton. Akan tetapi, kalau Tian Ki hanya bingung melihat ayahnya dan neneknya bertanding, Kui Eng berdiri dengan muka berubah pucat dan bukan dua orang yang bertanding itu yang dipandang, melainkan pandang matanya bergantian menatap wajah Sim Lanci dan Tian Ki. Ketika ibu kandungnya tewas di tangan pasukan yang mengeroyok, ia masih terlalu kecil untuk mengingatnya. Yang diingatnya adalah bahwa ibunya adalah Sim Lanci, ayahnya adalah Tian Bu dan Tian Ki adalah kakaknya. Itu saja. Akan tetapi percakapan tadi membuat ia pusing tujuh keliling. Agaknya ayahnya bertemu dengan ibunya setelah ibunya menjadi janda dan telah mempunyai anak, yaitu Tian Ki. Dan seperti yang didengarnya tadi, ayahnya juga kematian istrinya. Lalu ia sendiri siapa? Anak siapa? Ia anak bawaan ibunya ataukah bawaan ayahnya? Membayangkan bahwa ia hanya anak tiri dari satu di antara kedua orang itu, ingin ia menjerit-jerit dan wajahnya menjadi pucat. Sambaran kebutan ke arah jalan darah di tubuh Tian Bu dapat dilakan dengan loncatan belakang. Akan tetapi agaknya nenek itu masih belum puas, ia meloncat ke depan, menyerang lagi dan kini lebih hebat serangannya. Suara kebutannya sampai mencicip mengerikan ketika. Bulu-bulu kebutan itu meluncur dengan cepat sekali. Tian Bu maklum bahwa nenek itu hanya menguji. Akan tetapi ujian yang dilakukan seorang bekas datuk sesat seperti Bantok Moli ini bukan sembelarangan ujian. Kalau dia tidak hati-hati, bisa saja ujian itu berakhir dengan kematiannya. Dia dapat menduga pula bahwa ujung bulu-bulu kebutan itu tentulah mengandung racun. Maka, untuk mengakhiri ujian itu, dia harus memperlihatkan kepandainya. Diam-diam dia mengerahkan Sin Kang dan membuat telapak tangannya panas seperti api membara dan ketika kebutan menyambar lewat karena dia mengelak, dia cepat menangkap ujung kebutan itu dengan tangan. Plak ujung kebutan dapat ditangkap. Loniko menarik kebutannya dan Tian Bu mempertahankan. Sejenak tarik menarik. Loniko tersenyum karena mengira bahwa lawannya tentu akan keracunan ketika telapak tangannya mencengkeram dan menggenggam bulu-bulu kebutannya. Akan tetapi ia terbelalak karena ujung kebutan itu mengeluarkan asap dan ia pun hampir terjengkang karena bulu kebutannya tiba-tiba putus dan ujungnya hangus seperti terbakar dalam genggaman tangan lawan. Tian Bu membersihkan telapak tangannya yang penuh abu hitam, lalu mengangkat kedua tangan di depan dada. Ilmu kepandain lo Tian PWE Bantok Moli memang hebat sekali. Saya mengaku kalah, kalau. Tian Bu bersikap hormat dan mengalah, hal ini semata metu karena cintanya kepada Lan Chi, karena dia berhadapan dengan ibu kandung istrinya tercinta itu. Andai kata tidak demikian, TNTU dia akan bersikap bahkan bertindak lain. Dahulu dia merupakan seorang pangeran yang angkuh dan tinggi hati. Wajah Loniko berubah kemerahan, akan tapi hatinya mulai suka melihat pria yang lihai itu merendahkan diri dan bersikap hormat kepadanya. Ini merupakan seorang mantu yang hebat, pikirnya, dan sungguh tidak mengecewakan mempunyai seorang mantu yang tingkat kepandainya tidak kalah olehnya. Jauh lebih hebat daripada Chow Asyang Li yang dipandangnya rendah. Omi Tohut, siapakah hengka sebenarnya si Melan Chi yang merasa girang melihat suaminya mampu membuat ibunya tunduk, mendahului suaminya dengan suara bangga. Ibu, namanya Cian Bu, dahulu dia bernama pangeran Cian Buong nenek itu membelalakan matanya. Omi Tohut, kiranya pangeran Cian Buong yang terkenal itu. Ah, ini sudah sejak dahulu mendengar nama besar pangeran Cian Bu membungku. Harap ibu jangan terlalu memuji. Sekarang saya bukan pangeran lagi, melainkan orang biasa yang bernama Cian Bu, mendengar bekas pangeran itu menyebutnya ibu tanpa ragu-ragu lagi, hati nenek ini menjadi semakin senang dan bangga. Seorang pangeran, biarpun hanya bekas, menyebutnya ibu. Hem, kiranya suamimu seorang yang memiliki ilmu kepandain tinggi, lanci, katanya dan suaranya terhadap puterinya kini lembut ramah. Baik sekali kalau Tian Ki menjadi muridnya. Akan tetapi sudah ada dia sebagai gurunya kenapa kalian bawa lagi Tian Ki kepada Pini ibu, kami amat khawatir terhadap keadaan Tian Ki. Kalau dia mengerahkan sedikit saja tenaga, maka tubuhnya mengandung racun yang mematikan. Kalau hal ini dibiarkan, bisa suatu saat tanpa disengaja ada akan membunuh aku, adiknya atau siapa saja, kata Lanci. Kami tidak tahu bagaimana harus mengajarnya agar dia dapat menguasai dan mengendalikan hawa beracun itu, apalagi melenyapkannya. Saya sendiri tidak berani coba-coba, takut kalau-kalau keliru bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada lain jalan bagi kami kecuali membawanya ke sini, kata Tian Bu. Nenek itu tersenyum lebar, Omi Tohut, akhirnya cucuku dikembalikan juga kepada Pini. Baik, Pini akan membimbingnya agar dia dapat menguasai dirinya, dapat mengendalikan hawa beracun itu, dengan syarat bahwa dia harus ditinggalkan sendiri di sini bersama Pini untuk waktu 1-2 tahun. Tinggalkan dia di sini, setelah selesai pelajarannya, kelak Pini akan mengantarkan dia pulang ke rumah kalian, suami istri itu saling pandang, kemudian Tian Bu bertanya kepada Tian Ki. Tian Ki, bagaimana pendapatmu? Maukah engkau kami tinggalkan di sini seperti yang dikehendaki nenekmu? Tian Ki mengangguk. Tentu saja aku mau, ayah. Aku ingin terbebas dari siksaan ini, nenek, aku pun ingin dijadikan Tokli, perempuan beracun. Jadikan aku anak beracun seperti tol aku tiba-tiba aku yang berlari mendekati nenek itu dan memegang tangannya. Loniko memandang anak perempuan itu. Hem, inikah anakmu dengan suamimu yang sekarang, lanci lalu ia mengerutkan alisnya. Tapi, kalian baru menikah 7 tahun dan anak ini sedikitnya berusia 10 tahun, nek, usiaku sudah 11 tahun. Aku pasti bukan anak mereka, entah anak siapa aku ini, kata Kui Eng dan tiba-tiba saja ia menangis seperti air yang membanjir karena tanggulnya bobol. Kui Eng jangan bicara tidak karuan bentak Cian Bu. Engkau masih kecil ketika ibu kandungmu terbunuh, dan sejak itu engkau menjadi anak ibumu yang sekarang. Apakah ibumu ini kurang menyayangmu? Kui Eng menoleh ke arah ibunya dan melihat betapa sin lansi memandangnya dengan sinar matu sedih, ia pun lari menghampiri dan merangkul ibunya. Ibu dan anak itu saling berangkulan karena terasa benar dalam hati mereka betapa mereka sejak dahulu saling mencinta. Omi Tohut, dua orang dengan anak masing-masing telah menjadi satu keluarga yang rukun. Dan saling menyayang. Pinni ikut merasa girang. Dan seperti yang Pinni katakan tadi tinggalkan Tianqi di sini dan kalau sudah selesai pelajarannya, Pinni akan antarkan dia pulang, aku ikut kakak Tianqi Kui Eng merengek kepada ibunya. Tidak, Kui Eng. Kalau engkau tinggal pula di sini, lalu bagaimana ayah dan ibumu? Tentu akan amat kesepian di rumah, aku ingin ikut toaku anak perempuan itu membantah. Kui Eng, engkau bukan anak kecil lagi. Engkau telah menjadi seorang gadis cilik dan pelajaranmu belum selesai. Masih banyak yang harus kau pelajari dariku. Pula, tidak baik seorang gadis hidup menyendiri jauh orang tua, kata ayahnya. Ayah, aku tidak menyendiri, akan. Tetapi bersama kakakku. Apa salahnya? Hem, engkau sudah hampir dewasa, tentu engkau tahu bahwa biarpun kalian saling menyayang sebagai kakak dan adik, akan tetapi tidak ada hubungan darah di antara kalian. Bagaimana akan kata orang kalau tahu akan hal itu? Engkau harus pulang bersama kami. Kakakmu tinggal di sini untuk mempelajari ilmu mengendalikan racun, berarti sama dengan berobat agar dia dapat hidup normal. Diingatkan demikian, Kui Eng memandang pada Tianqi dan sekarang pandangannya berubah. Tianqi bukan kakaknya. Bahkan kakak diri pun bukan, berlainan ayah berlainan ibu. Orang lain. Engmoy, adik Eng, kau pulanglah bersama ayah dan ibu. Kelak aku pun akan pulang setelah latihanku di sini selesai, kata Tianqi membantu ayah ibunya membujuk. Kui Eng cemberut dan tidak menangis lagi. Ia membanting kakinya ketika bangkit berdiri. Baiklah, baiklah. Engkau tidak senang kalau aku ikut denganmu, ya? Aku memang bukan adikmu, bukan apa-apa, Kui Eng. Bagaimanapun juga, Tianqi adalah suhengmu ayahnya memperingatkan. Setelah dibujuk-bujuk dan dihibur-hibur barulah Kui Eng mengalah. Keluarga itu tinggal di kuil Tianhotang selama tiga hari dan kesempatan itu dipergunakan oleh Lanqi untuk menjual rumah dan tanahnya, mengangkut perabot rumah yang dikehendaki ibunya ke kuil itu. Ketika suami istri itu dan Kui Eng hendak pergi meninggalkan kuil dan pulang, Lanqi dan Tianbu meninggalkan uang yang cukup untuk keperluan Loniko dan Tianqi yang akan tinggal di situ selama kurang lebih dua tahun. Kemudian mereka bertiga berangkat pergi, diantar oleh Loniko dan Tianqi sampai di kaki bukit OOO 0DW 0OO dari putrinya, Loniko sudah mendengar semua tentang pengalaman putrinya dan cucunya semenjak meninggalkan Dusun Mokincung. Ia juga sudah mendengar betapa cucunya membunuh beberapa orang tanpa disengaja, karena racun di tubuhnya bekerja ketika orang-orang itu menyerangnya. Setelah tiba di rumah, ia memeriksa tubuh cucunya, bukan saja memeriksa jalan darah, menggigit sedikit rambut kepalanya, juga mengeluarkan sedikit darah dengan tusukan jarum. Setelah memeriksa, ia mengangguk-angguk. Bagus, engkau telah benar-benar menjadi seorang tok tong. Ayah ibumu memberi juluk tok liong, naga beracun, memang tepat sekali. Kalau engkau kelak memiliki kepandayan tinggi, engkau menjadi gagah perkasa seperti seekor naga, dan engkau menjadi semakin hebat karena naga itu beracun. Akan terkabul idaman hatiku, terkabul pula cita-cita ayahmu cianbu yang gagah perkasa itu, karena engkau akan menjadi seorang gagah yang tidak terkalahkan akan tetapi aku tidak ingin membunuh orang, nek. Lebih baik bersihkan saja tubuhku dari racun itu. Singkirkan semua hawa beracun karena aku tidak suka menjadi tok tong, tidak suka jadi naga beracun, dia menatap wajah neneknya dan melanjutkan, aku tidak suka menjadi seorang jahat, nek. Apakah nenek yang telah menjadi pendeta ini menghendaki aku kelak menjadi seorang pembunuh yang jahat, Omi Tohut, tentu saja tidak, Tian Ki. Dahulu di waktu muda, memang Pin Mi seorang pembunuh yang tiada duanya lagi, hehehe. Pin Mi dijuluki Bantok Moli dan tidak ada seorang pun tokoh Kangowi yang tidak mengenal nama Pin Mi. Akan tetapi, Pin Mi juga sudah merasakan akibatnya. Perbuatan jahat, lambat atau cepat, pasti akan menghasilkan buahnya yang teramat pahit. Pin Mi telah menyadari semua itu, Pin Mi telah bertobat dan mohon ampun dari yang maha pengampun. Kalau Pin Mi sengaja membuat tubuhmu menjadi beracun, hal itu Pin Mi lakukan bukan dengan maksud agar engkau menjadi jahat, melainkan agar engkau menjadi seorang pendekar yang tak terkalahkan. Di dunia ini terdapat banyak sekali orang jahat yang pandai dan amat berbahaya, Tian Ki, Aih, Neneku yang baik. Hampir aku tidak percaya bahwa engkau dahulu adalah seorang datuk sesat yang berjuluk Bantok Moli. Jahat sekalikah engkau ketika muda, Nek Omi Tohut, semoga Tuhan mengampuniku. Bukan jahat lagi, cucuku. Lebih daripada yang jahat. Tidak ada kejahatan yang tidak pernah kulakukan. Tian Ki menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja sukar baginya membayangkan neneknya yang kini demikian penuh kelembutan dan keramahan, pernah menjadi seorang iblis bertina yang kejam. Bukankah ayah dan ibunya dahulu juga mendidiknya menjadi orang yang baik dan menjauhi kekerasan. Baru setelah ibunya menikah dengan ayah tirinya yang sekarang ini dia mengenal ilmu silat di bawah gemblengan ayah tirinya. Nek, kalau nenek dahulu menjadi tokoh sesat, kalau begitu, tentu musuh nenek terdiri dari para pendekar dan tokoh persilatan yang baik. Begitukah Omi Tohut? Tentu saja, tentu saja begitu. Kalau Pinmi dulu jahat, tentu saja musuh-musuh Pinmi adalah tokoh-tokoh yang baik. Itu sudah sewajarnya, bukan? Akan tetapi Pinmi dulu, tidak mengenal apa itu baik atau buruk. Pendeknya siapa saja yang tidak sependapat dengan Pinmi, TNTU menjadi musuh Pinmi tidak peduli dia itu pendekar budiman ataukah perampok jahat. Musuh Pinmi sudah tak terhitung banyaknya. Terima kasih Tuhan bahwa Pinmi sekarang telah menjadi nikau, sehingga tidak ada bekas musuh yang masih ingat dan mengenal Pinmi, sudahlah. Tianqi. Pendeknya, engkau tidak boleh menjadi orang jahat. Engkau harus menjadi seorang pendekar yang tak terkalahkan, menjadi jagoan nomor satu yang selain menjunjung tinggi nama keluarga, juga dengan perbuatan gagah dan benar akan dapat sedikitnya mengurangi kekocoran yang menempel pada nama nenekmu ini. Enah, sekarang engkau harus bekerja keras, berlatih untuk dapat menguasai hawa beracun yang berada di dalam tubuhmu, akan tetapi, Nek, Kalau mungkin, aku ingin sekali agar aku tidak lagi menjadi tok tong, agar darahku tidak beracun, agar hawa beracun yang berada di dalam tubuhku lenyap, karena aku tidak ingin orang lain menjadi korban karena racun yang berada di dalam tubuhku, nenek itu menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Omi Tohut, dengan susah. Payah Pin Mi membuat engkau menjadi tok tong dengan maksud agar engkau menjadi jagoan nomor satu di dunia, menjadi seorang pendekar tak terkalahkan, dan engkau minta agar engkau pulih kembali menjadi anak biasa? Tidak mungkin, Tian Qi, kecuali kalau ada sedikitnya sepuluh orang yang menyedot racun itu dari tubuhmu. Akan tetapi itu berarti bahwa engkau akan mengorbankan nyawa sepuluh orang, aku tidak mau kalau begitu, nek. Lebih baik racun itu membunuhku daripada harus membunuh sepuluh orang. Aku pun tidak menghendaki demikian, cucuku. Oleh karena itu, aku akan mengajarkan Kher agar engkau menguasai racun itu di tubuhmu, sehingga engkau dapat membuat racun itu mengendap dan tidak membahayakan orang lain. Setelah engkau dapat menguasainya, racun itu baru bekerja setelah engkau mengerahkan tenagamu. Akan tetapi engkau tidak boleh menikah, Tian Qi, karena setiap kali engkau menikah, istrimu itu akan mati keracunan dan merupakan orang pertama yang akan menyedot racun dari tubuhmu, nek. Apakah tidak ada jalan lain? Untuk membebaskan aku dari racun ini? Hanya dengan bantuan orang yang sakti, cucuku. Yang memiliki sin keng yang sudah sempurna bahkan yang lebih kuat daripada ayah tirimu yang tangguh itu. Dan di dunia ini, orang seperti yang kemaksudkan itu jarang dapat dijumpai. Seingatku hanya ada dua orang saja. Yang mungkin sekali dapat membantumu. Mereka adalah Pek Ito Jin, Tosu Pertapa dari Taisan dan kedua adalah Hak Bin Hawesyo, Hawesyo perantau di Pegunungan Himalaya. Akan tetapi, siapa yang dapat mencari dua orang sakti seperti itu? Mereka seperti dewa dan andai kata dapat jumpa sekalipun, belum TNTU mereka mau mencampuri urusan dunia, wah, susah benar kalau begitu mencari mereka, nek. Akan tetapi kelak aku akan mencari mereka. Apakah mereka tidak mempunyai murid-murid yang sekiranya telah mewarisi ilmu-ilmu mereka? Nek Setauku, murid paling baik dan terkenal dari Pek Ito Jin adalah Wang Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning, Si Hon Deng sedangkan murid terbaik dari Hak Bin Hawesyo adalah istri pendekar itu, yang bernama Bu Giok Chu. Nama suami istri ini terkenal sekali, terutama di sepanjang lembah Sungai Wang Ho. Dan mereka tinggal pula di tepi Sungai Wang Ho, di sebuah dusun yang disebut Hang Chun. Akan tetapi, Pin Ni tidak yakin apakah mereka berdua itu akan dapat menolongmu, atau akan mau melakukannya. Pin Ni kira hanya Pek Ito Jin atau Hak Bin Hawesyo saja yang akan mampu melakukannya, diam-diam Tian Ki mencatat nama orang-orang yang disebut oleh neneknya. Mulai hari itu dia pun berlatih dengan tekun di bawah bimbingan neneknya, berlatih untuk menguasai hawa beracun yang menguasai tubuhnya. Setelah berlatih yang sebagian besar adalah latihan sama didan. Pernapasan, barulah Tian Ki mengerti mengapa neneknya minta dia tinggal 1-2 tahun di situ. Ternyata latihan menguasai hawa beracun itu tidaklah mudah. Dan salah sedikit saja akan membahayakan dirinya sendiri. Racun di tubuhnya itu akan dapat mendatangkan akibat sampingan yang hebat, seperti rusaknya jantungnya atau bahkan rusaknya isi kepalanya. Dia dapat menjadi gila, lemah atau bahkan tewas. Hawa beracun yang berada di tubuhnya, bahkan yang sudah mengalir di darahnya, yang membuat rambut dan kukunya, bahkan ludahnya, mengandung racun yang dapat mematikan orang lain, bagaikan ular berbisa yang liar dan yang tidak dapat keluar dari tubuhnya. Karena neneknya tidak mampu mengeluarkan racun itu, maka ular liar itu harus dapat ditundukan dan dijinakan, sehingga biarpun berada di dalam tubuhnya, namun dia dapat mengatur agar kalau tidak diperlukan, ular liar berupa racun itu dapat tidur di dalam pusarnya. Tian Ki yang ingin membuat dirinya tidak berbahaya seperti yang sudah, berlatih dengan tekun sekali, sehingga lewat satu setengah tahun dia sudah berhasil dan mampu menguasai hawa beracun di dalam tubuhnya. Hawa beracun itu sudah jinek dan berdiam di pusarnya. Dalam keadaan hawa itu tertidur, dia dapat melakukan apa saja tanpa mengusik hawa beracun itu, kecuali TNTU saja menggunakan Sinkeng. Kalau dia mengerahkan tenaga dalam, maka otomatis hawa beracun tidur itu akan bangkit dan menerobos keluar melalui gerakannya yang mengandung tenaga dalam, tentu saja akibatnya akan membahayakan nyawa lawan. Kalau dia mengerahkan tenaga Sinkeng untuk menggugah hawa beracun itu, maka hawa beracun itu akan menyebar di seluruh tubuhnya dan jangankan pukulannya, baru rambut, kuku, dan ludahnya saja mengandung racun yang cukup untuk membunuh orang. Sekali gores dengan kukunya saja, kalau kulit orang terluka dan berdarah, maka racun dari kukunya akan membunuh orang itu. Sudah cukup, cucuku, nenek itu terkekeh gembira. Omi Tohut, betapa senangnya hatiku. Engkau memang berbakat sekali, Tianqi. Belum dua tahun engkau telah mampu menguasai hawa beracun di tubuhmu. Engkau sekarang baru tepat berjuluk Tokliong, naga beracun. Besok kuantar engkau pulang, aku ingin mengunjungi ibumu dan mantuku yang gagah perkasa, tentu saja Tianqi juga girang mendengar ini. Dia sudah merasa rindu kepada ibunya, kepada ayah tirinya dan terutama kepada Tianqi. Engkau juga senang sekali, nek dan terima kasih atas bimbinganmu. Aku senang sekali bahwa kini aku tidak takut lagi bergaul dengan Sumoy, dan tidak takut pula untuk melayaninya berlatih silat. Nikau tua itu mengangguk-angguk dan merangkap kedua tangan di depan dada, menarik napas panjang dan matanya dipejamkan, mukanya dipengadahkan. Omi Tohut, semoga Seng Buddha akan memberi bimbingan kepada cucuku sehingga kelaknya akan dapat mencuci bersih nama neneknya Tianqi, ingat. Jangan sekali-kali engkau mempergunakan hawa beracun di tubuhmu untuk perbuatan jahat. Biarpun tubuhmu beracun, namun hatimu haruslah bersih daripada segala kejahatan, Aku mengerti, nek, nenek dan cucunya ini berkemas, siap untuk berangkat besok pagi-pagi meninggalkan Moking Chung menuju ke tempat tinggal Tian Buong atau sekarang-sekarang kita kenal dengan nama baru, yaitu Tian Bu yang tinggal sebagai hartawan, dermawan dan kepala dusun kecung di kaki bukit emas. Sore hari itu Tianqi membantu neneknya membersihkan kuil. Nenek itu ingin agar kuil itu bersih sebelum ditinggalkan, karena selama beberapa hari kuil itu akan ditinggalkan dan tidak ada yang akan membersihkannya. Selagi mereka asik membersihkan kuil, tiba-tiba mereka mendengar suara banyak orang di luar kuil. Omi Tohut, siapa yang berkunjung ke kuil sore sore begini kata Loniko Lirih. Ia hampir tidak pernah kedatangan tamu kecuali orang-orang dusun yang datang untuk minta obat atau minta berkah atau mau sembahyang. Akan tetapi, pada saat itu, terdengar teriakan dari luar yang amat mengejutkan hati Tianqi. Iblis betina, keluarlah untuk menerima hukuman dengan metel, terbelalak Tianqi memandang kepada neneknya. Mikau tua itu pun terkejut, namun sikapnya tenang saja, bahkan bibirnya tersenyum. Omi Tohut, agaknya serapat-rapatnya. Bungkusan barang busuk, akhirnya akan tercium juga baunya. Tianqi, engkau tinggallah saja di sini dan jangan keluar, biarpini yang menghadapi mereka. Ingat, apapun yang terjadi, engkau harus pulang ke rumah orang tuamu. Mengerti dengan jantung masih berdebar tegang Tianqi mengangguk. Nenek itu pun melangkah keluar dan sikapnya sungguh tenang, senyumnya tak pernah meninggalkan wajahnya yang nampak jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Nenek berusia 66 tahun itu nampak seperti berusia 40 tahun saja, dan kepalanya yang gundul itu nampak kulitnya putih bersih dan mengkilap. Dahulu, ketika ia masih muda dan bernama Fang Di Choo berjuluk Bantok Moli, iblis bertina selaksa racun, selain tubuhnya beracun dan ia memiliki banyak macam pukulan beracun, juga ia selalu membawa kipas dan kebutan yang menyembunyikan pedang. Akan tetapi sekarang, semenjak menjadi nikau, ia tidak pernah lagi membawa senjata apapun. Dengan jantung berdebar tegang, Tianqi cepat menyelingap ke depan dan dia mengintai dari balik jendela depan. Dia melihat neneknya keluar dengan langkah tenang dan wajah berseri, dan dengan hati khawatir dia melihat bahwa di luar telah berdiri 10 orang laki-laki yang rata-rata nampak gagah dan marah. Mereka terdiri dari orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas, ada yang berpakaian seperti seorang Tosu, ada pula Huesio, dan ada yang berpakaian seperti orang. Dari dunia perselatan, rata-rata mereka membawa senjata. Ketika Loni Kou keluar dan bertemu dengan 10 orang itu, mereka nampak terkejut dan juga meragu. Akan tetapi Huesio yang bermuka merah dan usianya kurang lebih 50 tahun, sudah melintangkan sebatang Toya hitam di depan dada lalu memutar Toya dan menancapkan Toya di depan kakinya. Omi Tohut, biar Rengka sudah menyamar sebagai Nikou sekalipun tidak ada gunanya. Bantok Moli, kami akhirnya dapat menemukan tempat persembunyianmu dan dapat menuntut balas atas kejahatan Busyantai. Bantok Moli sudah menumpuk dosa terlampau banyak. Biar menjadi Nikou sampai seribu kali, bagaimana mungkin dapat mencuci bersih dosa-dosanya kata Tosu yang usianya juga sekitar 50 tahun? Ada dua orang Huesio dan dua orang Tosu di situ, mereka ini sudah siap menyerang dan sinar mati mereka memandang penuh kebencian kepada Loni Kou. Ada pun enam orang yang lain, yang berpakaian sebagai orang-orang Kangou, juga tidak kalah galaknya. Mereka terbagi menjadi dua golongan, masing-masing tiga orang. Yang tiga orang berpakaian serbah hijau, sedangkan tiga orang yang lain, yang mengenakan baju putih dengan celana bermacam warna, mempunyai gambar seekor naga melingkar di dada mereka. Bantok Moli, kami dari Pulau Hiu datang untuk mencabut ngewamu kata seorang dari mereka yang berpakaian hijau. Bantok Moli, lebih baik engkau menyerah kepada kami untuk kami seret ke hadapan majikan kami di Bukit Naga kata seorang di antara mereka yang memakai tanda gambar naga di dada. Menghadapi sepuluh orang yang kelihatan marah dan penuh kebencian itu, Loni Kou ter senyum ramah dan sikapnya masih tetap tenang. Hal ini membuat Tianqi yang mengintai dari dalam merasa heran. Kalau neneknya bekas seorang datuk yang amat jahat, bagaimana mungkin dapat bersikap sesabar dan setenang itu? Dia sendiri yang sejak kecil digembleng orang tuanya agar tidak suka akan kekerasan, kini hampir tidak dapat menahan kemarahannya melihat dan mendengar sikap sepuluh orang itu yang memaki-maki neneknya dan mengancam hendak membunuhnya. Omi Tohut, kalau kalian bernam khas darah, ini masih dapat mengerti. Akan tetapi mengapa dua orang Hwesio dan dua orang Tosu juga dapat haus darah seperti kalian berempat tanyanya sambil memandang kepada empat orang pendeta itu? Bantuk Moli, ketahuilah bahwa Pintu berdua adalah tokoh-tokoh dari Kunlun Pai yang datang untuk membas mimu, kata seorang Tosu. Omi Tohut, biarpun kepalamu gundul dan engkau mengenakan jubah Nikou, tidak akan dapat mengelabdobai Pincheng berdua. Pincheng adalah murid Syao Lim Pai dari daerah selatan. Mendengar akan kejahatanmu, Pincheng merasa berkewajiban untuk ikut membasmi, Loni Kou tersenyum. Hem, kalian berempat bukanlah pendeta-pendeta yang baik. Kalian hanya budak-budak nafsu amarah dan dendam kebencian seperti yang lain, sehingga percuma saja kalian mengenakan jubah pendeta. Ketahuilah oleh kalian bersama bahwa Bantuk Moli sudah tidak ada lagi, es sudah mati. Kini adalah Loni Kou, hahaha. Bantuk Moli, engkau seperti seekor harimau yang mengenakan bulu domba. Kami sudah menyelidiki dan yakin bahwa engkau adalah Bantuk Moli. Apakah engkau yang dahulu terkenal jahat dan keji, sekarang telah berubah menjadi seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Om Itohut. Loni Kou merangkap kedua lengan di depan dada, memejamkan kedua matanya. Bantuk Moli Fang Bicu sudah lama mati. Kini adalah Loni Kou dan kalau kematian Kini dapat meringankan dosa Bantuk Moli, Kini siap untuk berkorban. Setelah berkata demikian, Nikou tua itu lalu duduk bersilah di atas tanah pekarangan kudil itu dengan kedua tangan masih dirangkap di depan dada, tubuh tegak dan matel, terpejam seperti sebuah arca. Sepuluh orang itu kini mengetung dan mereka sudah mencabut senjata masing-masing. Tian Ki yang mengintai di dalam, terbelalak dan mukanya berubah pucat. Apa yang harus dialakukan? Membela neneknya? Bukankah neneknya telah menceritakan bahwa neneknya dahulu seorang yang teramat jahat, yang telah membunuh banyak orang tak berdosa, yang telah melakukan kejahatan apapun saja. Dan kalau sepuluh orang itu datang membalas dendam atau menghukum kejahatannya, perlukah neneknya dibela? Ibunya berulang kali mengatakan bahwa membela orang jahat sama saja dengan membela kejahatannya dan menjadi penjahat pula. Dan tanpa menggunakan hawa beracun di tubuhnya, dia pun belum tentu akan mampu melawan dan menandingi orang itu. Menggunakan hawa beracun berarti membunuh mereka. Tidak, dia tidak mau menjadi pembunuh, apalagi sepuluh orang yang memusuhi neneknya itu tentu saja orang-orang dari golongan bersih yang menentang neneknya sebagai sumber kejahatan. Tidak, dia tidak boleh membela. Akan tetapi, neneknya seorang sakti, tidak mungkin dapat dibunuh begitu saja. Biarpun kelihatan duduk bersilah dan memejamkan mata, dia tahu benar bahwa sekali neneknya bergerak, TNTU akan ada lawan yang roboh dan tewas keracunan. Demikianlah pula pendapat sepuluh orang itu. Mereka adalah orang-orang kengow yang sudah berpengalaman dan rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi. Di antara mereka ada yang pernah mengenal bantuk molly dan tahu benar akan kelihayan iblis bertina itu, dan yang belum pernah bertemu juga sudah banyak mendengar akan kelihayan iblis bertina selaksa racun ini. Maka, mereka tidak berani turun tangan dengan lancang. Hati-hati, kalau ia menyebar racun, kita dapat selaka semua, kata seorang di antara mereka. Sampai lama, sepuluh orang itu hanya melangkah dengan hati-hati, mengelilingi Loniko yang masih duduk berselatak bergerak sedikitpun. Wajahnya masih cerah dihias senyum dan ia nampak sabar dan tenang, sedikitpun tidak nampak bayangan rasa takut di wajahnya. Setelah belasan kali mengelilingi Niko itu dan tidak ada reaksi apapun, timbul keberanian di hati seorang di antara anak buah pulau hiu. Dia seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh tinggi besar dan nampak kokoh kuat, di tangannya nampak sebatang tombak pengait yang biasa dipergunakan nelayan untuk menangkap ikan besar. Biar ku coba dulu dengan ini, baru kita semua turun tangan, katanya sambil mengangkat tombaknya ke atas kepala. Semua orang memandang dan mengangguk, yang berada di bagian belakang Loniko segera lari ke samping agar tidak menjadi sasaran tombak berkait. Anak buah pulau hiu itu lalu mengerahkan tenaganya dan dari jarak tidak lebih dari 6 meter dia melontarkan tombaknya ke arah dada Loniko. Payasannya, kalau dia menombak ikan besar, jarak antara dia dan sasarannya sampai belasan meter, dan tombak itu gagangnya diikat dengan tali pula. Sekarang, jaraknya hanya 6 meter dan tidak ada tali, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya luncuran tombak yang dilontarkannya. Singgat, cap tombak itu menancap dan menembus dada Loniko. Omi tohut dari mulut Loniko keluar seruan lemah dan tubuhnya yang berselat terjengkang, akan tetapi tidak terus telentang karena tubuh itu tertahan ujung tombak yang sampai menembus punggungnya. Melihat ini, 9 orang yang lain tercengang, akan tetapi juga timbul keberanian di hati mereka dan 9 macam senjata turun bagaikan hujan menimpa tubuh yang sudah sekarat itu. Dalam sekejap mata, tubuh Loniko yang sama sekali tidak melawan itu telah menjadi onggokan daging dan tulang yang berlepotan darah. Lehernya putus dan kepalanya menggelinding tak jauh dari onggokan daging itu. Loniko tewas terjengkang tanpa melakukan perlawanan sedikit pun juga. Tianqi terbelalak dan tak dapat bertahan lagi. Dia mengeluh dan terkulai pingsan di belakang jendela. Dia tidak tahu betapa 10 orang Kangoo itu memasuki kuil, mencari-cari dan melihat dia terkulai pingsan, mereka tidak mengganggunya. Juga kuil itu tidak dirusak. Agaknya mereka mencari kalau-kalau terdapat temen atau anak buah bantuk molly yang kini menjadi Loniko itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan siapapun kecuali seorang anak laki-laki yang pingsan. Mereka lalu pergi dengan hati bertanya-tanya dan mulai merasa ragu dan menyesal. Benarkah yang mereka bunuh tadi bantuk molly? Bagaimana kalau nikau itu bukan? Bantuk molly melainkan seorang pendeta wanita yang lemah dan suci? Mermang bulu tengkuk mereka kalau mereka membayangkan kemungkinan ini. Senja telah lewat dan malam mulai tiba ketika Tianqi siuman dari pingsannya. Begitu siuman, dia teringat akan peristiwa tadi. Bukan mimpi, pikirnya dan dia tidak sedang tidur. Dia menggeletak di atas lantai di balik jendela. Dia cepat melompat berdiri dan melihat keluar remang-remang di luar, hampir gelap. Akan tetapi ia masih dapat melihat tonggokan daging dan kepala neneknya tak jauh dari situ. Nenek dia berteriak dan melompat keluar dari jendela, lari ke pekarangan. Nenek dia berteriak lagi dan menubruk kepala itu, kepala neneknya yang matanya masih terpejam dan mulutnya masih tersenyum. Dia mengambil kepala itu memegang dengan kedua tangan, dilihatnya baik-baik. Kepala neneknya. Dengan leher putus dan berlepotan darah. Neneknya. Nenek dia mendekap kepala itu dan menangis, membawa kepala itu ke depan onggokan daging bekas tubuh neneknya, mendekap kepala sambil berlutut dan menangis terisak-isak. Terbayang semua peristiwa tadi, betapa neneknya dihujani senjata, dicincang tanpa melawan sedikitpun. Dia tidak peduli akan dinginnya hawa malam yang mulai tiba bersama semilirnya angin dan munculnya bintang-bintang di langit. Dia berlutut sambil menangis dan setelah lebih dari sejam menangis sehingga air matanya kering, dia masih berlutut mendekap kepala neneknya dan termenung teringat akan kehidupan bersama neneknya selama satu setengah tahun ini. Dan teringatlah dia akan pesan neneknya beberapa bulan yang lalu, seolah-olah neneknya sudah mendapat firasat ia akan meninggal dunia tak lama lagi. Cucuku yang pinni sayang, engkaulah satu-satunya orang yang ku cinta, Tianqi. Dan kepadamulah pinni meninggalkan pesan ini. Kalau kelak pinni meninggal dunia, bakarlah jasma pinni menjadi abu, kemudian bagi menjadi empat abuku. Seperempat bagian kuburlah di dalam tanah, seperempat lagi hanyutkan ke lautan, seperempat lagi taburkan dari puncak bukit biar terbawa angin, dan yang seperempat lagi lemparkan ke unggun besar biar ditelan api lagi sampai habis. Ketika itu, dia merasa heran dan bertanya mengapa neneknya meninggalkan pesan seperti itu dan apa maksudnya. Neneknya lalu menjelaskan maksud dan pesannya itu. Ia mengatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari empat unsur dan ia ingin tubuhnya dikembalikan ke asalnya, yaitu kepada api, air, angin dan tanah. Dan agar pelaksanaannya mudah, maka ia minta jenasahnya agar dibakar menjadi abu sehingga akan mudah bagi Tianqi mengembalikan abu itu kepada api, air, angin dan tanah. Teringat akan pesan neneknya itu, Tianqi menghentikan renungannya dan dia pun dengan penuh hormat dan hati-hati meletakkan kepala neneknya di atas songgokan daging. Dia masuk ke kuil, mengambil sehelai selimut neneknya, dan kembali ke pekarangan sambil membawa obor. Setelah menancapkan gagang obor di tanah sehingga pekarangan itu cukup terang, dia lalu mengumpulkan onggokan daging dan tulang bersama kepala itu ke atas selimut dan dibungkusnya baik-baik. Kemudian dia mengumpulkan kayu kering, ditumpuknya kayu-kayu kering itu menjadi tumpukan setinggi hampir sama dengan tinggi tubuhnya, menyiramnya dengan minyak, kemudian mengambil sebuah kotak dari kuil, memasukkan buntalan daging dan kepala ke dalam kotak dan dibakarnya lah tumpukan kayu itu. Tianqi berlutut menghadap api ungguan membakar sisa jenazah neneknya. Kemudian dia duduk bersila, menanti sampai tumpukan kayu, peti dan isinya terbakar habis. Pembakaran jenazah itu memakan waktu sampai setengah malam. Lewat tengah malam barulah api padam. Tianqi tetap duduk bersila di pekarangan itu, didekat tumpukan abu, sampai pagi. Dia ingin mengumpulkan abu neneknya setelah malam lewat, karena pekerjaan itu harus dilakukan di waktu terang cuaca. Setelah matahari pagi muncul, barulah Tianqi mengambil sehelai selimut lain, dan mulailah dia membongkar tumpukan abu. Mudah saja membedakan abu jenazah neneknya dengan abu kayu dan petinya, karena abu jenazah itu lembut, putih dan berat. Dikumpulkannya abu itu dan dibuntalnya dalam selimut dengan meti merah karena dia tidak dapat menahan keharuan hatinya. Nek, orang sedunia boleh menganggap nenek jahat, akan tetapi aku yakin bahwa nenek tidak jahat atau setidaknya nenek sudah menebus semua kesesatan nenek. Mereka itulah yang jahat, mereka yang menganggap diri mereka bersih dan baik, yang menjatuhkan hukuman kepada mereka yang dianggap jahat, tidak memperdulikan niat baik mereka yang ingin kembali ke jalan benar. Nek, engkau akan selalu kukenang sebagai seorang manusia baik, gagah perkasa dan menghadapi kematian dengan senyum pasrah kepada Tuhan. Tianqi tidak pernah dapat melupakan senyum di wajah kepala neneknya yang terpisah dari badannya itu. Senyum pasrah. Setelah semua abu jenazah terkumpul di selimut, dia pun pergi meninggalkan kuil, membawa buntalan pakaian dan untayan terisi abu jenazah. Dia harus memenuhi pesan neneknya. Akan tetapi dia teringat kepada ibunya. Bagaimanapun juga dia harus membawa abu jenazah itu kepada ibunya lebih dahulu. Kasehan ibunya yang tidak tahu akan nasib neneknya. Setelah mendapat perkenan ibunya, baru dia akan memenuhi pesan neneknya. Dengan hati penuh duka dia lalu berangkat meninggalkan tempat itu, menuju ke Dusun Kecung. Tentu saja kedatangan Tianqi yang membawa cerita menyedihkan tentang kematian Loniko, disambut tangis oleh Simlanci. Wanita ini mendekap buntalan abu jenazah dan menangis ter sedu-sedu. Bagaimanapun juga, Loniko adalah ibu kandungnya. Tianmu yang amat mencinta istrinya menepuk-nepuk pundak istrinya dan berkata dengan suaranya yang tenang dan dalam. Sudahlah, istriku. Ibumu sudah meninggal dunia sebagai seorang pendekat tulen, penuh kesabaran, penuh kepasrahan. Engkau sepatutnya bangga karena ibumu, walaupun dahulu pernah menjadi datuk sesat, kini telah meninggal sebagai seorang yang tidak lagi diperhamban nafsunya. Kita sembahyangi saja dengan hidmat, mendoakan agar arwahnya diterima dan ampuni Tuhan. Sebelum abu itu dikembalikan ke asalnya seperti yang dipesannya kepada Tianqi, mereka mengatur meja sembahyang, menaruh abu di atas meja, lalu mengadakan upacara sembahyang. Sementara itu Kui Eng mendekati Tianqi dan minta kepada Suhengnya ini untuk menceritakan kembali sejelasnya tentang kematian Loen Ikou. Kini gadis cilik itu telah berusia hampir 11 tahun, dan sikapnya terhadap Tianqi masih manis dan ramah seperti dahulu, hanya bedanya, ada sikap malu-malu bahkan kadang canggung kalau Tianqi kebetulan menatap agak terlalu lama. Tianqi sendiri sudah berusia 14 tahun dan dia memang amat menyayang adiknya ini, yang sejak kecil dia tahu bukan adiknya sendiri, bukan pula adik tiri, melainkan orang lain atau kalau adik pun, adik seperguruan. Suheng, apakah Hengka sudah berhasil melenyapkan racun dari tubuhmu? Apakah sekarang kukumu masih mengandung racun setelah mendengar cerita ulang tentang Loen Ikou? Kui Eng bertanya mememandang ke arah tangan Tianqi. Tianqi tersenyum dan tahu bahwa ibunya, juga ayah tirinya juga memperhatikan, agaknya menanti jawaban darinya. Tadi dia belum sempat bercerita tentang dirinya sendiri karena sibuk menceritakan peristiwa yang menimpa neneknya. Dia memandang kepada ibunya, ayah tirinya kemudian kepada semuanya dan berkata sambil tersenyum. Nenek telah menggembelengku setiap hari dan akhirnya aku dapat menguasai hawa beracun di tubuhku, Sumoy. Akan tetapi, nenek tidak dapat mengusahakan lenyapnya hawa beracun dari tubuhku, apalagi ia memang tidak menghendaki hal itu terjadi. Sepasang mati yang tajam dan jeli itu terbuka lebar, bibir yang merah dan berbentuk indah itu mereka dalam senyum setelah sejak tadi tak pernah senyum untuk ikut berkabung atas kematian Loen Ikou. Airh, kalau begitu, mulai sekarang kita dapat berlatih silat tanpa khawatir aku akan menjadi korban keracunan tubuhmu. Tianqi mengangguk sambil tersenyum. Kalau sekedar berlatih saja tidak mengapa, Sumoy. Akan tetapi tidak boleh mempergunakan Sinkeng karena kalau aku mengerahkan tenaga dalam, hawa beracun itu dapat bekerja dan tentu akan membahayakan dirimu. Bagus, hahaha, bagus sekali kata Tian Bu sambil tertawa gembira. Kalau mulai sekarang engkau memperdalam latihan Bu sehingga engkau dapat menguasai semua ilmu simpananku, maka beberapa tahun lagi saja tidak akan mudah mencari orang di dunia ini yang akan mampu mengalahkanmu, Tianqi. Haha, aku akan merasa bangga sekali akan tetapi Simlan Chi tidak kelihatan segembira suaminya. Alisnya berkerut dan ia berkata dengan suara yang terdengar menegur suaminya. Apakah dalam hidup ini, hanya nama besar saja yang terutama? Apakah Tianqi selama hidupnya harus menjadi seorang manusia beracun, hanya mencari nama besar di dunia perselatan dan dia tidak berhak untuk membentuk rumah tangga, tidak berhak untuk menikah dan mendapat keturunan suaminya tidak mampu menjawab, akan tetapi Kui Eng yang lincah itu cepat berseruai. Kenapa tidak boleh, ibu? Apa salahnya kalau Su Heng menikah? Bukankah dia kini sudah mampu menguasai hawa beracun di tubuhnya Lan Chi menghela nafas panjang? Ia tadi lupa bahwa di situ terdapat putri-pirinya. Akan tetapi mengingat bahwa Kui Eng sudah menjelang dewasa, ia pun berkata dengan hati-hati. Kui Eng, kakakmu ini hanya mampu menguasai hawa beracun sehingga kalau dia tidak mempergunakan Shin Kang, racun itu dapat mengendap dan tidak bekerja. Akan tetapi, dia sama sekali tidak boleh menikah sebelum hawa. Beracun itu bersih dari tubuhnya, karena kalau dia melakukan hal itu istrinya akan keracunan dan lambat laun akan mati keracunan.